Halo semuanya YouTube, jumpa lagi saya Benyantan Deang di Toko Helm Gunung Masinda Hari ini tanggal 7 Agustus 2023 Saya sangat berbahagia sekali karena kedatangan sebuah helm baru Yang lagi viral di bulan Agustus ini adalah sebuah helm ini Ya, saya perkenalkan teman-teman Karena ini sangat penting sekali, pisau kartu saya sudah siapkan Kita cepat-cepat aja ya, gak usah lama-lama Langsung aja kita sebutkan aja namanya Ini teman-teman baca Helm NHK Mark 1 Single Visor Solid NX Dim Grey Size M Up to Ben Kupang Terima kasih buat Rijaya yang sudah kirim helm kalian ini Untuk saya unboxing, sudah gatal sekali tangan saya untuk mau unboxing Karena sudah heboh di Jakarta, banyak orang komen dan sebagainya Teknologi apa ini sematnya seperti helm, kita langsung unboxing Next, go! Let's go, let's go, let's go Ini masih baru, langsung gas can Oke, sudah Si baru, teman-teman Kita singkirkan pisau dulu Langsung kita open Ini sampai Aduh Masa isolasi di pinggir lagi Buset dah Emang disegel secara gila-gilaan Oke Wow, ini packingnya kayak GPR Tech Street ya Wow Dan konon dikatakan helm ini adalah Helm yang punya Orang bilang Apa ya Dia punya ukuran Batoknya tidak bagong lagi Atau tidak besar lagi Dan saya penasaran sekali seperti apa Apakah benar-benar seperti itu Karena Helm ini sudah lama saya minta Tolong jangan Kasih besar-besar lagi NHK Bikin yang ramping lah Yang kecil-kecil dikit lah Terlalu besar juga Kurang Begitu keren ya Ikutin zaman juga yang ramping-ramping Karena ada orang juga badan kecil Cocok untuk Helm yang Wow, dari dimensi yang saya pegang Ini helm Terlapak tangan saya Teman-teman saya lihat Ini kecil sekali Ya, kita lanjut ya Bongkarnya kayak gimana Oke teman-teman Langsung aja Langsung kayak gini Kita buka Ini talinya kayak gini Ini unboxing First time buat saya First impression Buat teman-teman di Kupang NTT Lihat dan nonton baik-baik Ini ada pelindung sepon bagian atas Langsung aja Kita buka Wuuuh Gila Ini gila ringan Wah Teman-teman gimana tuh Waduh Jir, keren Sumpah ini keren Waduh, berantakan meja Banyak kerjaan Ya, teman-teman bisa lihat sendiri Barangnya kayak gimana Ini helm yang Keren sekali nih Teman-teman Keliatannya kayak besar di kaca ya Ini kaca lagi Di Di gambar monitor di kalian Yang walaupun di HP atau di laptop ya Tapi sesungguhnya ini Lihat terpak tangan ini Kecil loh helmnya Wah Mantap ya Ini Terima kasih buat NHK Udah menciptakan Helm NHK Mark 1 Yang sekeren ini Dan dikembangan oleh Tim NSRD Terima kasih buat tim NSRD Yaitu Tim NHK Sport Racing Development Ya Mark 1 ini Teknologinya Teman-teman jangan kaget ya Ini fitur Seperti GPR Tech Teknologi-teknologi Dan fitur-fitur Yang ada di helm balap Dan keamanan Kenyamanannya itu Dikasih di helm ini juga Padahal ini helm untuk harian Keren loh Dia ada dua versi ya Kebetulan kita yang terima ini versi Adalah single visor Bukan yang dua kaca Dia dua kaca juga Namun ini ada sistem Bilang ada Mark Elite Saya belum tahu ya Ya Kemudian bahan material ini Teman-teman perlu teman-teman tahu Ini adalah Advent Thermon Polysmer Shell Dilengkapi dengan Ultra Soft Microfiber Interior Helm ini Lubang ventilasinya cukup banyak Nanti kita akan bongkar-bongkar Spon dalamnya seperti apa Kita dibikin Bikin gila-gilaan Kita bongkar semua Dan yang paling sadis itu Kacanya ini teman-teman Kaca ini adalah Kaca RHD Lens Revolution Hux Definition Itu RHD Yaitu kaca yang dapat mengurangi Dan menghalusinan matahari Secara maksimal Wow Mantul Kemudian ini flat visor ya Dikasih Ya Yang Ultra Wide Angel View Jadi artinya 190% pandangan itu Bisa enak dilihat Dan nyaman Lebar Ya kemudian helm ini Otomatis dia Punya kemampuan Untuk mengurangi kebisingan Atau wind noise Ya Ada peneman niner di dalam Ya Udara yang masuk di helm ini Sangat nyaman saya teman-teman Karena ini udara Ada yang satu Masuk dari bawah Ke area wajah Kemudian mantul ke visor Jadi dia bisa jadi fungsinya Kayak anti-fox Secara Instannya gitu Kemudian masuk bagian mulut Ke wajah depan Dan kemudian Bagian atas ini Udaranya masuk Untuk ke dahi Dan bagian wajah atas Ya Kemudian Sponnya memiliki teknologi IRS Seperti orang bilang Quick Quick Release Di bagian sponnya Untuk lepas helm Kalau ada apa-apa Ya Oke dan helm ini cocok Buat orang yang Berkacamata Oke teman-teman Kita langsung pegang helmnya Kayak gimana Wow Ringan banget Ini size M Buat kepala lingkar Kepala 57 dan 58 ya Jadi teman-teman Kalau mau beli helm Bisa lingkar sini Pakai tarafia di kepala Atau talia apa Pakai Lalu ukur pakai meter Ya Bisa ketahuan ukurannya Dan kemudian Ini ada di sini Wait Helmet only 1,3 Ya 1,4 lah 1,3 Gila ya Wish optional part Ya 1,4 lah Ya ini gila nih Kayak LM AGV karbon Punya ringan ya Senggol dong Bener banget Gila cakep Wah Aduh yang gue pingin Dari dulu nih Tombol Tombolnya di sini nih Tombol Apa Visornya tuh Di ujung Wah Cieh Kayak AGV nih Ini jual AGV Dapat NHKM R1 nih Lumayan lah Wih tuh Spoilernya tuh teman-teman Jeep Keren banget tuh Dan ini bener-bener Bahannya tebal ya Mantap Tunggu ya Kita coba Ngebahas Dari dia punya Ringannya udah Kita udah liat Sekarang kenyamanan Keamanannya Nanti kita ngetes ya Kayak gimana Selanjutnya Kita coba liat Bagian dalamnya Sebentar Oke teman-teman Mungkin video ini agak panjang ya Jangan bosan-bosan ya Ini bagian atas Nampaknya kayak gini Teman-teman Lihat telapak tangan saya ini Wuh kecil banget Gila Wih Bahannya bagus ya Seti saya jelasin Ini kacanya buka kayak gini Bagian dalamnya terlihat seperti ini Nose guardnya tuh keren banget ya Dan ada kancingan visor disini loh Dan ini karet-karet Ini karet-karetnya lembut ya Wah Wih Kenyal-kenyal loh karetnya Tuh teman-teman Lihat tuh Dan ini untuk Wih Gila Ini rapi banget Kerjaan NHK Wah Sampai ada bilang harga akan digoreng nih Buset dah Ini penutup ya Tidak ada double visor Zigar visor Ini pan bautnya oke Sekarang saya penasaran Lubang udaranya Wih Mampus dah Besar kayak gini Mana udaranya masuk nih One step ya Dua step ya Satu Ada dua step Satu Dua step Wah gila Kemudian bagian Lubang udara bagian atas Wih Dari sini ya ternyata Wih On Ini kayaknya off nih Belakang Oh belakang gak bisa Hanya bagian atas Tapi pembuangan ya Oke Saya penasaran dengan Teknologi quick release nya Yang bilang Ada teknologi Namanya Teknologi ERS Emergency release system Kita praktekan aja deh Ini bilang Tarik sih Aduh jempol gue lagi bengkak nih Sorry ya teman-teman Jadi gak bisa Terlalu kuat-kuat amat Ini Coba Eh bener nih Lepas Keluar nih Tarik Iya Keluar Wow Mancul Ini pake jari tengah aja deh Lihat ya Wih Keluar sekali tarik Nah ini Teman-teman Dan talinya kuat ya Saya tariknya jadi tengah Dan gak Ngelepas talinya Mantap Kemudian Kalau udah lepas gini Misalnya gini ya Lu orang teman-teman ada kecelakaan Lalu teman lu pake NHK Mark 1 nih Misalnya Dan Jangan tarik dong sama helmnya Karena jepit lehernya Atau tulang kepalanya Jadi Tarik ini dulu Baru Lakukan penyelamatan berikutnya Supaya apa Tidak ada cedera di bagian tulang leher Atau di kepala Maksudnya gitu loh Jadi jangan Salah paham Ini teknologi dipake untuk apa Ini saya sudah jelasin ya Ya Oke kemudian ini Saya penasaran Oh ini pake Pinko Stripe ya Oke What's right Nah ini ada Ini juga Udah Ada pelindung bagian depan mulut Oke Ini bagian lubang udaranya Eh penasaran deh Gue kasih tarangin lampu dah Deket-deket sini dong lampu Lampu Deket sini lampu Itu lubang udaranya Keliatan tuh temen-temen Tuh Tutup Buka Tutup Buka Dan ini ada baut-bautnya Wih rapi banget Coba ini bahannya Wih ini bahannya udah gak karet lagi Ini pake plastik Gak ada rontok-rontok lagi nih NHK Mantap Ini mantap nih Dulu kan yang Seri-seri yang lama Masih bahan-bahan kayak karet-karet gitu ya Jadi banyak orang beli ulang lagi Di padding depan ini Sekarang udah diganti sama NHK Salut NHK Gila Ini Spon belakangnya udah gak ada Ada ekor-ekor belakang lagi Udah ditinggalin Wih benar Ada intercom slot juga disini Ini Ini bisa dibuka nih Intercom slot Ini temen-temen bisa liat nih Intercom slot men Oke Kita buka Spon bagian atas Bilang Lubang ventilasinya Banyak ini helm Kita buktikan aja Cara bukanya Gampang banget Oke Wajah buset dah Temen-temen lihat ini Ini luang atau apa nih Sarang semutah Aduh Banyak sekali Bagian belakang Tengah Depan Wah sudah dah Ini the best lah Ya Kemudian kita Lihat QC nya nih Untemper QC nya nih Aduh Bisa diwelokin gak Bisa kebaca gak temen-temen Itu Tanggal berapa 27 Juli 2023 Lahirnya Hari ulang tahunnya ini helm Yang saya pegang Wajah buset Jadi temen-temen teknologinya Gak saya khawatir lagi ya Buat temen-temen yang mengeluh Kepala suka rontok Kepala suka rontok ya Rambutnya suka rontok Karena helmnya kepanasan Begini-begitulah Blah-blah-blah Nih Nih-nih-nih-nih Harga helm gak sampai 1 juta lebih Lu udah dapet teknologi Yang sebagus ini Ya NSRD Project Ya NHK NHK Sport Racing Development Thank you buat NHK Sport Racing Development Yang udah Ciptain helm yang Sebagus ini Dan ini Kacanya bilang Paling baru ya Selain saya cukup kaget Dengan kacanya S1 GP Pro Yang Yang Rainbow Rainbow Iridium Iridium Yang teknologi Udah pake teknologi Kacang mata okle Sekarang RHD Lens Jadi kaca ini Mampu Meminimalisasi ya Dan mampu Meredam Cahaya matahari Ini Keren Dan ini kayaknya Kayak light smoke juga Bisa pake siang malam Cuey Cuey Keren Logo NHK nya udah simple Men Aduh Mark 1 Belakangnya Spoilernya Aduh Ini spoiler nih Keren banget Coba saya liat Ketebalan spoiler nih Wih tebal Ini pake baut loh Temen temen Lihat ini Dibautin Keren loh Rapi Cakep nih Dan ini Gak ada baut Baut nya lagi Simple Gak ada Kayak merek sebelah tuh Yang mahal Ada baut Gak ada Ini udah baut dari dalam Men Jadi keliatan ini Rapi banget tuh Temen temen Dan ini helm Pasti aerodinamik lah Pasti loh Oke saya pasangin dulu ini helm Ya temen temen Saya mau pake jalan jalan Nanti saya tes kayak gimana Kita bikin video part 2 ya Saya pake set X25 Saya mau ngetes Ini kayak gimana rasanya Dan otomatis ya Nanti saya akan buka ini kaca Kita unboxing lagi kacanya Yang penting Secara Helm Saya udah jelasin semua ya Keunggulan dari ini helm Yang menyebabkan udara masuk semua Kenyamanan ini helm Saya nyaman sih Saya belum tau Tapi kalo ringannya ini Wah ini udah dapet banget nih helm Dan Thank you buat NHK Udah kirim nih helm yang Keren kayak gini Gue bangga banget sama NHK Wah Kayak Mimpi jadi kenyataan loh Jir Kenapa Gue selama ini Pingin ada kaca yang Knopnya dari atas gini loh Dari depan sih Dan bisa ngelock Keras juga Keras ya Wah Cakep loh Nggak kalah kayak brand yang mahal Yang gue jual kemarin nih Aduh ini Lumayan lah Keren nih Ya Nanti ada versi yang lebih canggih lagi Gue mau beli lagi nih koleksi NHK Karena gue salut buat NHK Karena boleh Boleh Yang lain-lain lagi heboh-heboh NHK keluarin Sadis gue bilang Ini cakep Buat orang kepala kecil Ini pasti recommended Nanti kita akan bikin di part 2 Gimana gue pake nih helm Rasa gak gimana Nolet aja nanti Ya Jadi stay terus di youtube saya Come on Nonton terus dong Aduh Karena belum tentu Semua orang Youtuber tuh Bongkar-bongkar Sampai botak kayak gini Helm ya Saya bongkar semua Kaca-kacanya juga Kalau saya mau bongkar Bisa nih Tinggal tekan pen ini aja Knopnya dari sini Saya belajar dulu Ini sih baru Ya kayaknya Knop dari sini Tarik ini pasti langsung open Ya Dan kaca-kaca eridiumnya Pasti akan keluar Dan akan Hebo Ini helm Kayak gimana Ringan Oke Terima kasih teman-teman Udah nonton Jangan lupa Nantikan di part kedua Saya akan coba ini helm Untuk pakai kepala Dan tes reading Oke Thank you Udah nonton See you next week Bye bye Mantul